Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas patch note 1.8.56 original server Oke yang pertama disini ada sun di buff ya Tapi untuk skill 1 nya itu di nerf ya Jadi jumlah efek basic attack yang diwariskan itu turun dari 50% menjadi 40% Untuk skill 2 nya yang di buff Jadi skill ini sekarang dianggap sebagai basic attack Dan dapat mengaktifkan efek basic attack Tetapi tidak dapat memberikan damage critical Jadi artinya untuk skill 3 ini bisa men-trigger efek pasif dari item yang kita beli guys ya Oke berikutnya ada Pakuito di buff Untuk skill 2 nya di buff ya Meningkatkan lebar skill secara drastis agar sama dengan skill 1 nya Tapi kalau kalian perhatikan disini skill nya memang lebih lebar Kayaknya agak lebih pendek gak sih guys Atau memang hanya visual nya doang Karena lebar jadinya keliatan agak pendek ya Ultimate nya juga di buff ya Jadi sedikit meningkatkan lebar skill agar sama dengan skill 1 nya juga Oke berikutnya ada Iksia skill 1 nya di buff ya Cooldown nya turun yang sebelumnya kan 8 sampai 4 detik berdasarkan level Sekarang menjadi 4 detik di semua level Damage dasarnya itu dikurangi Yang sebelumnya 175 sampai 300 Menjadi 75 sampai 300 Wah gede banget tuh kurangnya guys Oke berikutnya ada Nolan di nerf ya Untuk pasifnya itu di nerf Tidak lagi memberikan efek slow ke lawan yang terkena serangan Dan ada efek baru Dimana memulihkan energi tambahan saat menyerang minion dengan pengaktifan retakan Ultimate nya di adjust ya Jadi ada efek yang dihapus Yang gelar ini kayaknya guys Ultimate nya juga di nerf ya Cooldown nya naik Yang sebelumnya kan 25 sampai 15 detik Naik menjadi 30 sampai 22 detik Berikutnya ada 1-1 pasifnya di nerf ya Jadi sedikit mengurangi jarak lompatannya Kemudian damage basic attack dan rasio efek basic attack nya juga dikurangi Dari 110% menjadi 100% Berikutnya ada pasifnya carry di nerf ya Yang sebelumnya kan 6% sampai 8% max HP target Sekarang turun menjadi 5% plus 1% physical attack tambahan max HP target Jadi mau gak mau carry yang sekarang kalian kalau gak buildnya full item physical attack Ya gak ada damage nya sekarang guys Oke berikutnya ada Hanabi di adjust ya Pasifnya di nerf ya Jangkauan pantulannya dikurangi Yang sebelumnya 3,5 unit Sekarang menjadi 3 unit saja Dan menghapus damage pantulan ke lawan yang bersembunyi di semak-semak Skill 1 nya di buff Cooldown nya disesuaikan ya Yang sebelumnya kan 14 sampai 12 detik ya Sekarang menjadi 15 sampai 10 detik Naiknya di regam tapi turun di late game ya Dan untuk penghapusan efek peningkatan attack speed nya Kayaknya gak jadi diterapkan deh guys Berikutnya ada skill 2 Arnold di adjust ya Untuk pemulihan HP nya diganti persentase nya Yang sebelumnya kan 5% sampai 10% total HP Sekarang diganti menjadi 90% sampai 160% total physical attack Jadi scaling dari physical attack yang kita miliki ya Oke berikutnya ada pasifnya edit di buff ya Untuk bonus damage nya naik Yang sebelumnya kan 4% magic damage berdasarkan max HP Sekarang menjadi 4 sampai 8% berdasarkan level magic damage berdasarkan max HP Oke berikutnya ada Argus di buff ya Untuk atributnya di adjust Base attack nya naik dari 100 menjadi 111 Pertumbuhan attack nya turun dari 4,25 menjadi 3,5 Tapi atribut attack saat level maksimumnya itu tidak berubah Skill 2 nya di buff ada efek baru Sekarang creep itu juga dapat terkena efek crush ya Oke berikutnya ada Mincitar di buff ya Skill 1 nya di buff damage pertamanya itu naik Yang sebelumnya 175 sampai 300 plus 180% physical attack tambahan Menjadi 175 sampai 300 plus 200% physical attack tambahan Damage keduanya juga naik Yang sebelumnya 175 sampai 300 plus 180% physical attack tambahan Menjadi 175 sampai 300 plus 200% physical attack tambahan Skill 2 nya juga di buff damage nya naik Yang sebelumnya 300-450 plus 160% physical tech tambahan Menjadi 300-500 plus 180% physical tech tambahan Oke berikutnya ada ultimate jauh head di buff ya Jadi sedikit meningkatkan durasi stun agar combo ultimate plus skill 2 nya lebih lancar Dan yang sebelumnya kan menyebabkan knockback ke lawan di sekitar target ya Sekarang menyebabkan knockback ke lawan di sekitarnya jauh head Oke berikutnya ada item radian armor di adjust ya Jadi item ini dirancang untuk meng-counter hero yang memberikan magic damage berkelanjutan Seperti kayak Lilia atau Elise Bukan hero yang memberikan damage burst dalam beberapa fase seperti Amon dan Gusion Jadi Moonton menyesuaikan pasifnya Jadi untuk pasif unik holy blessingnya di revamp untuk efeknya Sekarang menerima magic damage itu akan memberikan 6-20 magic defense Berskala dengan level selama 3 detik dan bisa di stack hingga 6 kali Oke berikutnya ada item glowing one di nerf ya Jadi untuk pasif unik scorch nya ada efek yang dihapus Yaitu yang peningkatan magic damage akhir Tapi untuk harganya itu dikurangi Yang sebelumnya 2200 turun menjadi 1950 gold Oke berikutnya di penyesuaian minion dan turret Dikarenakan super minion itu tidak jauh lebih kuat dari minion biasa Dan pertumbuhannya tidak jelas dari waktu ke waktu Terkadang sulit untuk menang meskipun ada keunggulan yang jelas Maka Moonton telah melakukan penyesuaian untuk mengurangi pertandingan yang terlalu panjang Sekaligus memastikan kemungkinan terjadinya comeback Jadi yang pertama menyesuaikan kekuatan super minion yang muncul setelah base turretnya dihancurkan Dan super minion yang diperkuat yang muncul setelah lore tereliminasi Gelombang minion akan sedikit lebih kuat dari sebelumnya Yang kedua meningkatkan 6% base HP turret Berikutnya di penyesuaian monster jungle Yang pertama sedikit mengurangi jangkauan Molten Fiend dan Lava Golem Serta menyesuaikan posisi Lava Golem Sekarang satu hero itu tidak lagi dapat menyerang dua creep secara bersamaan Yang kedua mengurangi jangkauan Lord dan Turtle Sekarang mereka tidak dapat ditarik ke tengah-tengah jungle atau sungai milik tim Yang ketiga nilai total EXP dan Gold yang dijatuhkan Scavenger Crab sekarang meningkat seiring waktu Yang keempat mengurangi jumlah EXP dan Gold yang dijatuhkan Scavenger Crab dari 3 menjadi 2 Tapi nilai setiap EXP atau Gold yang dijatuhkan itu meningkat Tetapi nilai totalnya tetap sama Dan yang kelima setelah Lord muncul Scavenger Crab itu tidak lagi respawn Oke guys jadi itulah dia semua patch note 1.8.56 Yang sudah hadir di original server hari ini tadi jam 1.30 guys ya Untuk perbaikan bug dan yang lainnya bisa saja kalian baca langsung di patch note di in-game nya Dan disana juga tertelah banyak sekali jadwal-jadwal event yang akan segera hadir juga di original server Bisa kalian lihat saja guys ya Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa di like, komen, subscribe Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye-bye